Brip Kamadi dilaporkan warga RW 03, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, atas penyelobotan tanah. Laporan dilayangkan ke Polres Metro Bekasi Kota didampingi kuasa hukum Johannes L. Tobi pada Senin 20 Februari 2023. Johannes mengatakan laporan dilayangkan tiga orang warga bernama Soraya Rabaisa, Ruth Indah Trisnowati Lestari, dan Aryawan Karyadi. Warga yang melaporkan Brip Kamadi ke Polres Metro Bekasi Kota lantaran tanah mereka dipasang pelang atau papan tanpa dasar yang kuat. Johannes memastikan pihaknya telah melakukan analisis mendalam tentang status dan kepemilikan tanah dari masing-masing warga. Faktanya lanjut dia, dua warga yang rumahnya dipasang pelang atau papan oleh Brip Kamadi yakni Aryawan Karyadi dan Ruth Indah telah memiliki sertifikat hak milik atau SHM. Sementara untuk pelapor atas nama Soraya, tanah miliknya yang dipasang pelang atau papan oleh Brip Kamadi saat ini mengantongi akta jual-beli atau AJB tengah mengajukan peningkatan menjadi SHM. Sebelum melayangkan laporan, Brip Kamadi sejatinya telah diberikan somasi untuk meminta maaf dan mencopot pelang. Namun jangka waktu 3x24 jam yang diberikan warga, urung dilakukan Brip Kamadi sehingga warga melayangkan laporan ke polisi. Sebelumnya diberitakan, Brip Kamadi personel Prof. Polres Jakarta Timur mengaku diperas oleh sesama anggota polisi saat mengurus dugaan penyerobotan lahan milik orang tuanya. Korban mengaku diminta uang 100 juta rupiah untuk pengurusan kasus. Madi anggota Prof. Polres Jakarta Timur mengaku kecewa dengan oknum sesama polisi di institusinya. Pasalnya saat melaporkan dugaan penyerobotan lahan milik orang tuanya, dirinya justru diminta uang sogokan oleh oknum penyidik di polda Metro Jaya sebesar 100 juta rupiah.